Hening bisa terwujud apabila ketiga elemen tadi itu menyatu Banyak orang bicara dengan ilmu apapun tanpa hening, tanpa roso, mengelah roso tadi Maka mustahil kita bisa hening Karena dalam hening itu akan tercipta namanya hening, neng, nang Jadi angka sembilan itu satu-satunya jalan untuk menuju ke hening Jadi mulai nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, nol lagi Itu semua empat lima juga sembilan Jadi siapapun yang bisa menjalankan nutupi baban Howo Songo Si J10 dinutup, meneponco Hindriani Tapi dasarnya percaya diri, takut diri Gerakan revolusi spiritual yang kita sampaikan Itu jelas sekali bukan sebuah gerakan yang sifatnya berdarah-darah apalagi atau kemerungsung dan sebagainya Bukan Justru revolusi spiritual ini maksudnya adalah semakin menjernihkan jiwa kita Jadi bahwa perlu sekarang ini akselerasi percepatan untuk setiap individu itu melakukan kaweningan Itulah revolusi Jadi apa yang kita cari dalam spiritualitas itu adalah jernih secara energi Jernih secara emosi Jernih secara pengetahuan Dan jernih secara karma Jadi bahwa generasi ini perlu ada percepatan Agar wening semua hal itu Wening doyo, wening roso Wening laku dan ilmu Wening laku dan laku Laku kalau wau Ilmu Kita jangan sampai kena ilusi dan sebagainya Nah ini yang menarik bahwa Ngatakan Kisuryo Malang Raya ditakdirkan sekarang ini dalam Ngaciroso Nusantara Spiritual Forum yang pertama Itu ketempatan Jadi Malang Raya itu Sebagaimana yang sering kami sampaikan Adalah mata air peradaban Kodeswau Secara geografis disini penuh dengan sendang Yang sendas Secara silsilah disini adalah Tetua-tetua dari poro kerajaan-kerajaan setelahnya Justru menurut kami Biasanya di tempat yang senter-senter semacam itu Tantangannya lebih besar Tantangannya untuk Kembali kepada sifat air tadi Yang Tirto yang jernih tadi Biasanya lebih besar Sebagaimana dulu kalau Mekah katakanlah itu malah pusat jahiliah Misalnya begitu Nah ini menarik makanya Nah ini ada Yang Kawi Apa namanya Yang Membaca seluruh lagu Lagu gerak Kebudayaan Dan spiritual yang terjadi di wilayah Jawa Timur Khususnya Yang Kawi Mungkin bisa Menambahkan Untuk kita semua Semakin Mawas diri Menuju Kejernihan Revolusi spiritual tadi Monggo Yang Kawi Terima kasih Sebelumnya saya melangkah Membicarakan lebih lanjut Judul yang kita sampaikan hari ini adalah Ada kata wening Ada kata manembah Ada kata Nusantoro Joyo Melihat Bahasa Nusantoro itu Bukan hanya bahasa verbal Tapi ada makna Lebih dalam yaitu Makna spiritual Dari nomor Nomornya saja ada 9 9 adalah Nomor yang paling tinggi Dari segala nomor Yang paling tinggi adalah Nomor 9 Setelah itu tidak ada lagi Maka artinya Nusantoro Joyo itu Tidak setar mata Langsung seperti Seperti yang kita Mimpikan Karena di dalam Nusantoro itu Ada manusianya Ada alamnya Maka Ketika kita Menginginkan Sebuah Negara Nusantoro Joyo Maka Terletak pada Manusianya Jadi disinilah Manusia tadi Katakan Hening Bagaimana Kita sebagai manusia Bisa hening Ketika Tidak tahu Jadi diri kita Inilah Saatnya Kita harus kembali Ke jati diri kita Jati diri kita Seperti apa Tapi saya Coba mengulik Menarik Beberapa hal Yang disampaikan oleh Kusuryo Bahwa Sebelum ada Agama-agama Datang di Tanah Jawa Khususnya Manusia sudah dikasih Sudah orang Jawa Sudah mengetahui Belajar Jadi begini Secara teoretiknya Seperti ini Ketika Orang Jawa itu Suka yang namanya Ilmu Titen Titen Ketika Manusia menite Ini sebuah proses Yang secara Empres Secara panjang Maka kamu saja Menjadi sebuah teori Atau berpola-pola Jutuhnya seperti inilah Kita mengambil Schimpelnya saja Pagi hari kita Matahari Bari terbit Nanti Kita belum tahu jam Waktu itu Sekian Sudah jadi Panas Atau jam 12 Namanya Singit di atas Dan terus berpola Seperti itu Pola-pola itu Sama orang Jawa Di Titeni Begitupun Pula Rasa juga dirasakan Karena Pada zaman itu Tidak ada rumah Sebesar ini Orang-orang kita Bangsa-bangsa kita dulu Leluhur kita Hanyalah hidup di Mungkin di tengah hutan Di gua dan sebagainya Dia akan merasakan Lebih dalam lagi Tentang siapa dirinya dia Maka Munculah yang namanya Pembagian manusia itu Menjadi Saya sebut adalah Triloka Pertama adalah Guru Loka Indra Loka Dan Jono Loka Triloka itu Guru Loka itu apa Guru Loka adalah Berada di sini Atau alam pikir kita Kedua adalah Indra Loka Indra Loka adalah Tidak ada di sini Itu adalah Rosso kita Yang terakhir adalah Jono Loka Kalau Jono Loka mungkin Mohon maaf Atau mungkin tersebut adalah Alam wadah Artinya apa Manusia Jawa Harus bisa menyatukan Ketika Dimensi ini Untuk menuju Sebuah kebahagiaan Elm pengaturan yang tinggi Ketika kita Menggunakan rasa Maka akan Bagi adalah Sebuah keampuan Dan kesungguh Begitu juga Pada saat kita Menggunakan alam wadah Bagaimana kita Menggunakan alam pikir Dan tenaga kita yang besar Untuk mencari kekayaan Semua-sebuahnya Tanpa menggunakan rasa Yang terjadi adalah Keserakahan Tetapi ketika kita Menggunakan rasa Tok Rasa saja dipikirkan Tetapi kita Menggunakan Alam pikir Dalam Wadah tadi Maka kita Jadi halu Maka disini adalah Sebuah Metode Orang Jawa Menggunakan Ketiga hal itu Harus menyatu Kesatuan inilah Menjadi Lelaku Seperti Jawa Bisa kuat Karena Ketika setiap langkah Kita harus ning Tadi itulah bisa Menyukurkan Ningnya disana Ning bisa Terwujud Apabila ketiga Elemen tadi itu Menyatu Banyak orang Bicara dengan Ilmu apapun Tanpa ning Tanpa roso Mengelah roso tadi Maka Mustahil kita Bisa ning Karena dalam Ning itu Akan tercipta Namanya Ning Neng Nang Enang tingkatnya Sangat tinggi Sekali Yaitu namanya Kalau saya bilang Kadang orang Seringatakan Ada jagat cilik Jagat gede Atau mungkin Lebih dalam lagi Jagat gumulung Sama jagat gumelar Kedua titik itu Sama Prefensinya Dimana yang jagat Gumelar itu Kita lihat Tadi juga Bukan triloka lagi Kita kan alamnya Tiga juga Yaitu Alam ilahi Alam goib Dan ilmu pengatauan Ketika Ketiga hal yang Yang jagat Gumelar tadi Dengan jagat Gumulung itu Dilakukan bersamaan Maka terjadi Sama-nya Sinkronisasi Di antara itu Maka sebut Ketika Laporosepuh Yang dulu Sampaikan Apa yang Di Sabdo Bakalan Kewujudan Karena Heningnya Dia di dalam dirinya Berkoneksitas Dengan Jagat gumelar Tadi itu Karena di ajab gumelar Itu ada tiga Yaitu Ilahi Goib Dan ilmu Dan ilmu Pengetahuan Jadi Sangat Mungkin Mohon maaf Ramawibi Banyak orang-orang Dulu Hanya dengan Doa saja Apapun Yang diinginkan Bisa Tercapai Karena terkonek Terkonek Sitas terjadi Seperti ini Nah inilah Mudah-mudahan Dengan kita Memahami konteks ketiga Antara jagat gumelur Atau jagat Jagat cilik Dengan jagat Besar tadi itu Maka kita tawar Seperti apa Dan itu bisa Berjalan dengan baik Ketika ada Tadi Ning Pusatnya hanya diening Ketika kita tahu Siapa kita Nah Dalam proses Ning Tiba-tiba Kita bisa Ning Ada Berapa tahapan-tahapan Kalau mungkin Mohon maaf Mungkin Mbah Seseno yang kemarin Juga bisa Jilat-jil Belanjut Bahwa Ning itu Tiba-tiba Aku tak Ning bisa Nggak bisa Begitu saja Butuh tahapan-tahapan Busu basicnya Kalau kita Umpamakan Membangun Sebuah rumah Rumah bibing Yang paling kuat adalah B Pondasinya dulu Kadang-kadang Teman-teman Anak muda Kepinginnya Kepingin lebih itu Tapi dia lupa Pondasinya Nggak di Nggak di Nggak dibangun dulu Nah Apa bangunnya Nah ini Saya sampekan lagi Ketiga tadi Triloka tadi Memancarkan Sebuah Sumateri juga Namanya Kalau nggak salah Mohon maaf Kalau salah Terima karena Tiga pencapai Sebuah kebahagiaan Dalam lelaku Jawa Itu apa Satu Manunggalik Kapolokusti Disini Arti Manunggalik Kapolokusti Itu Gemantung Kayakinnya Piambak-piambak Karena setiap Orang Jawa Mempunyai Cara Pencarian Ngupadi Ilmu Sejatinya Itu Berbeda-beda Ketika Dia Manung Galik Kapolokusti Tetap Kita samakan Satu Sistem Satu Sistem Kedua Adalah Yang namanya Sangkang Paranidumadi Orang Jawa Tidak akan Lepas Dari Hal ini Makanya Sangkan Artinya Tetap Berasal Dari mana Maka Maka Kalau Panjinengan Lihat Di Candi-candi Yang Kuno-kuno Itu Pasti ada Gambarnya Lingga Dan Nyoni Lingga Dan Nyoni Adalah Itu Getih Abang Getih Putih Dari Ibu Atau Dari Biung Itu Memujudkan Cikal Getih Putih Dari Bopo Getih Abang Dari Biung Artinya Bahwa Manusia Itu Bisa Lahir Berangkat Dari Tidik Situ Makanya Di Tidik Hari Lahir Itulah Menjadi Hari Yang Paling Penting Manusia Hidup Tanpa Hari Itu Maka Orang Itu Tidak Sakan Lahir Maka Mungkin Selares Dengan Apa Sakan Mbah Seno Puasalah Di Hari Petonmu Ini Menunjukkan Bahwa Korelasi Antara Sangkan Paran Demati Penting Disini Sebelum Kita Manung Gali Kapal Gusti Yang Paling Utama Adalah Sangkan Paran Dumati Supaya Kita Bisa Manung Gali Kapal Gusti Yang Ketiga Adalah Memayu Hayuni Bawono Di Dalam Memayu Hayuni Bawono Itu Ada Berapa Perang Perangan Memayuin Hayuni Sasomo Memayu Hayuni Pribadi Memayu Hayuni Keluarga Artinya Bapak Kontek Kontek Tadi Itu Saya Sampaikan Itu Itu Tidak Terlepas Satu Satu Tidak Bisa Satu Satu Dia Terkoneksi Jadi Artinya Apa Kembali Lagi Hening Ada Suatu Tahapan Sangat Penting Untuk Mencapai Nusantara Jaya Tetapi Hening Itu Bukan Sesuatu Yang Mudah Disampaikan Tapan Mencarikan Jati Diri Sendiri Jadi Disinilah Namanya Proses Yang harus Kita Jalanin Dan Ini Merupakan Satu Hal Yang Sangat Penting Untuk Mencapainya Kembali Ke Wilayah Malang Dawa Jabai Timur Setelah Yang Mungkin Tadi Saya Tertarik Dengan Disampaikan Kisroi Bahwa Yang Sabdo Palon Sudah Naki Janji Dan Mengadiaminin Oleh Mbah Seno Bapak Itu Sudah Terjadi Dan Tanda-tanda Alam Sudah Muncul Mulai Dari Gempa Bumi Gunung Meletus Dan Tsunami Dan Sebagainya Sudah Mulai Muncul Itu Alam Tapi Manusia Juga Mulai Bergerak Saya Melihat Di Kota Malang Atau Malang Raya Khususnya Manusianya Sudah Mulai Aktif Mulai Kembali Kejati Dirinya Masing-masing Walaupun Masih Berbentuk Sporadis Tetapi Saya Melihat Bahwa Kegiatan Sudah Mulai Muncul Mulai Muncul Mulai Muncul Saya Harap Berharap Juga Ini Bukan Harap Berarti Sebuah Indikasi Yang sangat Menggeberiakan Dan Saya Kemarin Terkoneksitas Dengan Teman-teman Yang ada Di Mojokerto Juga Dan Ini Juga Teman-teman Di Surabaya Juga Akan Mengelar Pameran Wayang Seribu Wayang Dan Juga Ini Ada Seribu Sajen Yang Dilakukan Teman-teman Di Parang Kusumo Jadi Menunjukkan Bahwa Gerakan Alam Ini Kita Sudah Tidak Bisa Menghalang Kembali Akan Terjadi Terkoneksitas Antara Satu Ke Satu Yang Lain Tetapi Walaupun Demikian Saya Tetap Mengingatkan Kepada Kita Semua Bahwa Tadi Jangan Lupa Bahwa Jati Diri Kita Adalah Orang Jawa Yaitu Bisa Ning Tadi Itu Disitu Ning Ada Tiga Ciptoning Itu Juga Ada Maksudnya Ada Ciptoning Kita Menciptakan Dari Ning Kita Jadi Sesuatu Yang Verbal Bisa Menjadi Suatu Kesunyata Jadi Mungkin Itu Yang Mungkin Saya Sampaikan Sementara Wipi Jadi Dari Malang Raya Ini kan Salamnya Sudah Masyur Salam Satu Jiwa Satu Jiwa Dan Sering Kami Sampaikan Di Ngajir Roso Bahwa Ya Kita Pasti Terkonek Karena Kita Semua Sebetulnya Dari Satu Jiwa Diciptakan Semuanya Dari Satu Jiwa Jadi Apapun Yang Dilakukan Oleh Setiap Individu Itu Ada Keterhubungan Ketika Masing-masing Individu Atau Kelompok Itu Melakukan Proses Kaweningan Hubungan Itu Nanti Otomatis Akan Semakin Saling Ngaweningan Kan Jadi Pas Di Nusantara Spiritual Forum Ini Memang Ternyata Tadi Disampaikan Yang Kali Luar Biasa Orang Jawa Sudah Meng Integritas Memadukan Antara Potensi Akal Dan Juga Rasa Jadi Gampang Hanya Intelektualitas Tanpa Spiritualitas Akan Kering Betul Tapi Spiritualitas Tanpa Intelektualitas Bisa Jadi Salah Arah Betul Jadi Artinya Kedua Hal Itu Ternyata Dalam Pandang Orang Jawa Miko Sampun Nyawiji Sudah Nyawiji Semestinya Harus Nyawiji Nyawiji Sampun Doa Him Nengala Giatum Nyawiji Mana Suci Suci Pikir Lelaku Laku Ening Jiwonggo cecek laras laras rokok jiwa rukun jumbuh cipta rosokarso pasrah sumelehing uri saya menikah kulapah serahkan bahasa eno bahasa eno menikah soal kaweningan kalau wawu yang menarik adalah bahasa eno ini para sedulis doyo kita lihat secara lahir aja asik apa adanya menopo kawan dan tampak tidak terpenjara oleh pikiran perasaan tidak terpenjara oleh kenangan sejarah masa lalu tidak terpenjara oleh busana tidak terpenjara oleh fenomena jadi alam dibaca oleh beliau apa adanya dan saat ini nah Pramilom bahasa eno montendau menopo tentang wening suci lampah Dayaning Nuswantoro Joyo Manemba Selamat sore Rahayu Rahayu dari paparan tembang ini udah keseluruhannya itu ya kenyataan ini bagi orang yang merima ya Mbak No cuma mempamparkan dan gimana ya mendorong generasi-generasi penerus demi bangkitnya Jawa Dipan Nuswantoro ya Mas ya jadi kalau dibilang ke sudah secepat ini sudah ya terus sesudah ini mari kita support orang Jawa harus berani menantang arus Hai karena apa kita mulai Gestapo udah hanyut dengan Sunan Kalijogo Hai kembalinya Jawa harus mudik Hai bendungan-bendungan kita terak Hai jadi harus berani nantang arus like ngisor enggak nantang arus munggah itu nantang arus tapi arus yang benar iya ambil keceplung segoro Jawa iki ya Hai tentang angka 9 ya Mas Hai jadi angka 9 itu satu-satunya jalan untuk menuju ke hening Hai jadi mulai nol satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan nol lagi itu semua empat lima empat lima juga sembilan Hai dan dari angka sembilan itu diambil dari hitungan hari ya binten pitu pekenan gang sal-sasirola suku tiga doso tahun walu Windu Sekawan yang tidak ada angka yang nam dan sembilan dan sembilan boleh dicatat enam dan sembilan itu wolak walik tanpoh hambedani enam dan sembilan di jumlah jadi lima belas jadi asnya bulan Hai bawahnya 30 angka jubah empat lima Hai dan namanya untuk waktu Hai bawahnya enam Hai atasnya dua belas juga sembilan lah tujuannya untuk menuju ke hening jadi siapapun yang bisa menjalankan nutupi baban hoho songo Hai siji sepuluh dinutup Hai meneponco hindriani tapi dasarnya percaya diri takut diri sendiri tidak boleh menyalahkan luar biasa saya ketipun ulang lagi percaya diri percaya diri takut diri sendiri jangan menyalahkan kalau diperangi sampai keluar satu kira-kira kalau ngomong-ngomong turun dalang alisai alisai aliasikan gini ya aku kira-kira di toko gak munih ya gara-gara ini bahwa menarik mau percaya diri sempurna ceritanya yang takut dengan diri sendiri itu maksudnya pun tersebut daripada takut saya sama yang maha kuasa takutlah sama Tuhan kan gitu ya aku kena menegobloki saya ini contoh yang dikara gosialah penjaranya kebak tapi takut diri sendiri ini cocok oh begitu ya yuk kenyataannya Mari kita rasakan dari diambil dari cipto roso budi karso dari hasilnya cipto roso budi karso roso rumongso krosong rumang sani hasilnya mbak terus lajeng mau saya menangkapnya Mbak Saino ngentikan menantang arus itu justru getarnya itu karena rasa asih yang luar biasa jadi bukan mau maksudnya tangkapan saya Mbak itu lebih kepada muncullah eksistensi diri sejati gitu ya kita inginkan pas apa Mbak Saino ngerti makanya sekarang Mbak Noh kan kluyurannya turut ngalas perjalanannya menyatukan alam dan penciptanya akhirnya bisa menemukan ilmu bumi ilmu ewan ilmu tumbuh tuban ya dijalankan sama Mbak Noh akhirnya oleh kawar roh diayati jadi roh warah jari paman leres 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 lah menikah ingkang kawulang ngertasi jadi yang saya pahami itu sepanjang pengetahuan saya inti ajaran kepercayaan budi pekerti maupun agama menikah ketemutan inti ini mengertasi bahwa harus takut pada diri sendiri yang diri sendiri itu tidak lain adalah ala wujud nah ini kulu artinya yang sepanjang pengetahuan saya makanya ini tuh teman-teman Nusantara Spiritual Forum itu bukan kita itu menjadi terkotak-kotak tidak tapi kita itu menyaksikan bahwa seluruh titah dengan segala ekspresinya adalah manifestasi dari alam yang wujud itu selamat menikmati Terima kasih telah menonton!